Oke, kita lanjutkan bahasan untuk persiapan UTBK, TPA Matematika Nah, kita diberikan informasinya pertama, fungsi F min X sama dengan min F X Nah, ini adalah identitas dari fungsi ganjil Nah, dalam kaitannya dengan integral fungsi ganjil itu Kalau kita punya, katakanlah batasnya dari min A sampai A terhadap fungsi F X, fungsi ganjil ini Nah, maka hasilnya pasti 0 Ya, kalau ada fungsinya fungsi ganjil Jadi nanti kemungkinan besar akan kita rekam menjadi seperti ini Kemudian kita lihat dari pertanyaannya 0, batasnya sampai min 4 Dari 5 per 4 X dikali F Inputnya bukan X, tapi inputnya 5 dikurang 5 per 8 X pangkat 2 Nah, jadi disini idenya adalah kita nyatakan ini sebagai variable U Nah, jadi kita misalkan disini idenya Kita misalkan, katakanlah U ya Sama dengan 5 min 5 per 8 X pangkat 2 Tujuannya agar menjadi F U Oke, kemudian kalau seandainya kita nyatakan ini sebagai U Maka nanti tidak boleh ada variable X Harus semuanya dalam bentuk U, termasuk DX nanti rangka 2 menjadi DU Oke ya, jadi kita turunkan Ruas kiri dan kanan U diturunkan menjadi DU Ya, sebenarnya 1 DU ya Karena turunan U adalah 1 Nah, dikali DU Kemudian ruas kanannya ini kita turunkan juga 5 diturunkan 0 Ya, nggak perlu kita tulis Min 5 per 8 kali X kuadrat diturunkan jadi min 5 per 8 kali 2 Atau min 5 per 4 ya X pangkat 1 Dikali DX Nah, ini ya Min 5 per 4 X DX Nah, di soal ini adanya 5 per 4 X DX Tidak ada min Nah, maka minnya kita hilangkan dengan cara kita kali min ke dua ruas Jadi min DU Nah, ini sama dengan 5 per 4 X DX Nah, jadi soal yang kita hadapi ini berubah dia menjadi integral F U Ya, F U 5 per 4 X DX adalah min DU Min DU Nah, seperti ini Jadi soalnya menjadi lebih sederhana Integral min F U DU Nah, sekarang batasnya Batasnya kan batas U sekarang Bukan batas X lagi Maka ini 0 sampai min 4 kita ubah Nah, ke dalam bentuk batas-batas X ya Dengan menjadi batas U Oke, batas X, batas U Ya, kita masukkan ke bentuk persamaan ini Ya, U sama dengan 5 dikurang 5 per 8 X kuadrat Kalau X-nya 0 Ya, maka U-nya jadi 5 dikurang 5 per 8 kali 0 kuadrat Ya, ini pasti 0 ya Jadi 5 Sekarang kalau X-nya min 4 Kalau X-nya min 4 Maka jadi 5 dikurang 5 per 8 kali min 4 kuadrat Oke, min 4 dikuadrat ini kan 16 ya 2 x 8, 2 Jadi 5 dikurang 5 kali 2 5 dikurang 10 jadi min 5 Nah, seperti ini Jadi 0 diganti 5 0 menjadi 5 batasnya Min 4 ya Jadi min 5 Nah, seperti ini Jadi soalnya seperti ini Oke, sekarang batasnya ini adalah 5 sampai min 5 Gimana kalau kita pengen min 5 sampai 5 Ya, kalau batasnya diubah Jadi muncul tanda minus Ya, kalau batasnya kita Rubah ya Tukar tempat Jadi min 5 sampai 5 Jadi muncul min Integral dari min FU Ya, min FU, DU Nah, kemudian min dikali min kan jadi plus Jadi integral min 5 sampai 5 FU Nah, DU Gitu ya Nah, ini U-nya nggak begitu jelas Ya, jelas U Gitu ya Oke Nah, kita tahu tadi bahwa XF ini adalah fungsi ganjil Ya, fungsi ganjil Kalau fungsi ganjil Pasti berlaku Integral min A sampai A Itu sama dengan 0 Nah, sehingga ini integralnya batasnya min 5 sampai 5 Dari fungsi F Nah, F-nya ganjil Maka hasilnya adalah 0 Tanpa kita harus mengetahui fungsi F-nya seperti apa Yang jelas dia ganjil Kalau batasnya min sampai plus dengan angka yang sama Nah, integralnya pasti sama dengan 0 Jadi untuk soal ini kita pilih opsinya ya Yang C Sampai jumpa di video selanjutnya